Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya AK2? Alhamdulillah Hari ini berangkat semua? Berangkat ya Oke sebelum dimulai pembelajaran kita hari ini Silahkan ketua kelas Mas Nasril untuk memimpin doa Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ingin cek semangatnya kalian Saya absensi dengan memanggil kalian satu persatu Fokusnya karena ini masih pagi ya Fokusnya kalian jawabnya dengan apa biasanya? Semangat Semangat Oke AK2 ya Alfirsya Frida Ariksita Mana semangatnya? Yang sesuai dia Annalifatul Fazri Anggini Puskalaras Anissa Mariana Wardah Anita Filia Rohmah April Liana Awalia Sabrina Sindiana Zalva Ramadhani Sindiana Zalva Ramadhani Ina Fitriani Ina Febrianti Eka Mujirianti Fitri Nurhidayah Imai Duitami Imai Duitami Indah Rahayu Iren Anggreni Irsyad Yafi Lestari Merliani Mutia Ramadhani Nanda Mujirugahemi Nazril Satria Ananta Kuput Amelina Rahmania Azura Relina Cahyanika Putri Revi Savitri Rizka Aprilia Saputri Rusmiati Nurlayeli Savaseptia Sari Umu Faridah Taufik Ali Fauzi Toyi Batus Subaingat Tri Isma Ulfatona Fiwit Anggi Yulan Triasi Zazkia Intan Alhamdulillah Semuanya semangat Masih konsentrasi ya Karena hari ini masuk pagi Sudah sarapan di rumah? Sudah Pastikan kalian siap menghadapi Pembelajaran seharian ini ya Dengan kunurul maupun guru-guru yang lain Pastikan juga coba cek kebersihan labnya Sudah bersih atau belum? Sudah Ada kertas yang bersarapan? Sudah Tidak Oke baik Nah sekarang Kita hari ini mau belajar apa nih? Minggu lalu kita sudah Merencanakan ya Membuat jadwal proyek Sudah dikerjakan Proyek Kelompok masing-masing? Sudah Sudah Oke Nanti kita akan bahas Itu di hari ini ya Pertemuan sebelumnya Kan kalian sudah Belajar tentang Kartu Utang 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 ya Dengan menu apa? Kart List Dan Item List Nah itu Dua hal itu akan disimpan dalam PDF Juga akan dianalisis Antara Perusahaan apa yang sudah kalian kerjakan Secara individu UD Kebasin Jaya Akan dibandingkan dengan Masing-masing perusahaan yang sudah Kalian Kemukan Di internet Enam kelompok Kemarin sudah saya bagikan Setiap kelompok itu memiliki Satu perusahaan yang akan di Anak Krisis Siap untuk hari ini? Siap Sebelumnya Saya mau tanya dulu Kondisinya kalian ya Di sini ada Tujuh ekspresi ya Tujuh ekspresi Jadi Kalian hari ini Pagi ini tuh Ditunjukkan oleh ekspresi yang mana sih? Merah 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 Ada yang biru Merah Merah Ada yang Coklat Putih Putih Coba yang Artinya kira-kira warna Biru yang ini yang sedih Ada nggak? Cum coba Dua ya Kenapa ini sedih? Kenapa ini sedih? Ayo Ada yang merah Merah itu senang bagi dia ya Yeay mana? Oke banyak ya Ada yang masih ngantuk kayak si kuning? Ada Yang begadang semalaman? Atau ada yang pink? Iyum Iyum Ada yang Coklat atau putih? Semangat? Semangat Semangat dong ya Atau yang Hampa kosong ya Ini kayaknya Mocok gitu ya Oke Harapannya kalian Semuanya yang sedih Segera Pulih Yang mantuk Ayo kita Jangan sampai Hilang konsentrasi Yang masih Pandangannya Hampa ya Masih Saya situ mau ngapain ya Nah sekarang Kalian Tentukan Kalian akan aktif Di Pembahasan Ke Lompok Siap apa tidak? Siap Ini ya tujuan Pembelajarannya Yang pertama Yang pertama Menganalisis Transaksi Pemberian Kredit Kedua Menganalisis Transaksi Pemberian 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 Tiga Menganalisis Pembelian Untuk Pembelian Pembelian Tiga Tiga Menganalisis Pemberian Pembelian Lima Menganalisis Pemberian Kepala Pernah Enam Menganalisis Pembayaran Kepala Perusahaan Nah itu Tujuan Pembelajarannya Untuk Penilaiannya Saya akan Menilai Kalian Berdasarkan Keaktifan Kalian Dalam Diskusi Dan juga Penugasan Proyek Sejak Pertemuan Sebelumnya Kemudian Ada Sikap Tes Pengetahuan Dan nanti Melalui Fisis Dan juga Praktik Yang sudah Kalian Kerjakan Di Komputer Masing-masing Nah untuk Hari ini Cukup Komputer Perwakilan Kelompok Yang Dinyalakan Silahkan Dinyalakan Dulu Untuk Komputernya Akan Kalian Gunakan Di Kelompok Tentukan Sambil Nunggu Komputernya Nyala Coba Mengapa Kita Itu Memerlukan Daftar Akun Kira-kira Daftar Akun Itu Kenapa Kita Di Perusahaan Itu Memerlukan Kenapa Ayo Coba Salah Satu Ada Yang Mau Menjawab Silahkan Mengapa Memerlukan Untuk Memudahkan Jurnal Otomatis Untuk Memudahkan Jurnal Otomatis Betul ya Kalau tanpa Akun Mana bisa Membuat Jurnal Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Mengapa Memerlukan Kartu Piutang Mengapa Perusahaan Perlu Membuat Kartu Utang Piutang Persediaan Sebelum Transaksi Ayo Siapa Dulu Siapa Dulu Ya Boleh Tadi Yang Oke Jadi Supaya Aman ya Berjalannya Utang Piutang Di Perusahaan Itu Supaya Aman Tidak Tidak Ada Yang Terlewat Waktunya Ada Potongan Segera Dimanfaatkan Itu Pakai Kartu Utang Piutang Betul Yang Ketiga Apa Saja Transaksi Yang Berkaitan Dengan Modul Purchase Tidak Tadi 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 Sebelah Sini Semua Baris Ini Ada Yang Mau Menjawab Boleh Pembelian 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 Pembayaran Utang Oke Ada Tiga Hal Yang Disebutkan Tadi Pertama Pembelian Tunai Atau Kredit Pembelian Pembayaran Utang Oke Itu Garis Besarnya Yang Akan Dibahas Hari Ini Ini Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Silahkan Kalian Mulai Berkelompok Duduk Mengelompok Kita Akan Membahas Saya Cek Satu Per Satu Di Masing Kelompok Perkembangan Dari Projek Sudah Sampai Mana Silahkan Mengelompok Ada 6 Kelompok Kemarin Coba Saya Aksen 6 Kelompok Tersebut Pertama PT Cemerlang Langsung PT Cemerlang Oke Di Tengah Yang Kedua PT Saksi Kayaknya Sudah Semangat Nanti Mau Liyal 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 Terus Yang Ketiga PT Cahaya Oke PT Cahaya 5 Eh 5 4 Ude Buana Oke Kelima PT Jaya Tama Cuma Andi Kami Terus Yang Terakhir PT Mita Oke Sudah Siap Untuk Melayukan Diskusinya Dan juga Melengkapi Projek Kalian Hari ini Silahkan Dimulai Pembahasannya Nanti Saya Berbeliling Untuk Mengerjakan Kebenaran Dan juga Pembangan Kalian Sambil Dibuka Juga Untuk File Mayop Silahkan Dibuka File Mayop Nya Juga LKPD Kelompok Nya Hasil Analisis Dalam Tabel Excel Lewat Mayop Dibuka Dibuka Dulu Gimana Disini Ini Tadi PT Sakti Coba Saya Lihat Hasil Analisis Sudah Oke Nanti Dicocokkan Dibuka 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 I Dibuka Dibuka Di layar, kecil banget ya, nanti saya besarkan, itu hasil dari analisis untuk yang UD ke Basenjaya, nanti kalian cocokkan dan juga bandingkan perbedaannya dengan perusahaan yang sudah kalian cari, kalian observasi di pertemuan sebelumnya atau satu minggu sebelumnya. Tadi berapa jumlah akunnya sudah sama sesuai? Oke, jenisnya? Jenis itu cuma empat. Empat? Ya. Yang berbeda atau yang sama? Yang berbeda ya berarti ya. Oke. Kemudian di sini jumlah akun yang ditemukan berapa? Empat puluh. Ada empat puluh ya, sesuai berarti jenisnya? Jenisnya? Sekuluh. Oke, ada perbedaan apa lagi? Nama. Nama, kemudian. Pada bagian modul, bagaimana? Kelompok ini. PP Cemerlang ya. Bagian modul, jumlah transaksi berapa? 26. 26 ya. Oke, 26 itu semuanya ya? Jadi, saya luruskan ya, kemarin itu untuk analisisnya, kalian khususkan untuk modul purchase saja. Jadi, modul purchase tadi ada berapa? Ada tiga bukti ya, bukti kas keluar, kemudian, apa lagi? Nota, debit, lalu faktur asli. Nah, kalian cari itu, jangan 26-nya ya. Oke, diperbaiki. Ini kelompok PP Cahaya. Jumlahnya sudah sama. 40 ya, yang dikembangkan biaya. PP Cahaya lebih besar, lebih banyak. Ada 51. Satu. Satu. Kemudian, apa lagi? Apa lagi yang berbeda? Ya, apa lagi? Ini yang namanya. Nama, equipment at cost. Yang PP Cahaya? Cuma equipment. Cuma equipment. Terus? Yang PP Cahaya pengeluaran. Yang PP Cahaya pengeluaran. Oke. Terus yang ini, sales. Kemudian ini, sales of math. Sendai. Jadi, perbedaannya di tata bahasanya ya. Selain itu, di bagian modul, coba yang bagian terakhir, modul purchase. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Oke, jadi kalau yang ini, kalian membandingkan bukti transaksi di UD Kebahasenjaya. Ada berapa kalau UD Kebahasenjaya? Kan ada berapa di hitung? Lima ya. Ada lima. Apa saja jenisnya? Ada bukti kas keluar. Sama ya. Terus? Faktor. Meta debit sama bukti pengeluaran kas. Sama ya, masih ya. Berarti ada tiga jenis. Kalian cari yang di PT Cahaya. Tiga jenis itu. Di bukti transaksinya. Dipilih-pilih. Tiga jenis itu. Tiga jenis itu. Coba. Kenapa bisa dibuka file-nya? Search aja. Search di bagian data D atau B. Tulis nama kamu. Tulis nama kamu. Nggak tulis aja. Tulis. Nah. Klik-klik. Ayo. Entra aja. Yang bawah sendiri. Bisa ya. Jadi cuma mencari yang tiga jenis tadi. Kamu ini. Kalian hitung. Bukti kas keluarnya ada berapa. Terus faktor yang asli. Berapa. Sama ada nota debit atau tidak. Bisa ya. Tinggal dikit lagi. Kalau mau tanya, silakan ditanyakan aja. Tiga jenis. Tiga jenis. Tiga jenis. Tiga jenis. Ude Buana. Oke. Sudah selesai atau masih ada yang belum? Apa? Bagian apa yang belum? Oke. Akunya sudah 40 ya. Ude Buana ternyata lebih sedikit. Oke. Terus kalau yang PT tadi di kelompok lain lebih banyak. Karena mungkin bentuknya sudah PT. Ini sama-sama Ude. Ya hampir sama ya. Satu persediaan sudah. Modul purchase sudah dihitung ya. Ada lima. Nah ini yang Ude Buana juga. Kalian mencarinya hanya yang ini. BKK. Faktor asli sama nota debit saja. Jangan 25-nya disertakan. Kalian pilih yang hanya ini. Tiga jenis ini. BKK-nya ada berapa. Terus fakturnya yang asli sudah dihitung. Seperti itu ya. Karena kita sedang membahas modul purchase untuk projek kali ini. Selanjut. Kelompok ini sudah selesai. Ini perusahaan Jaya Tama ya. Sudah sampai mana? Selesai ya. Ya saya cek. Daftar akunya 41 sama enggak? Dengan kuncinya. Sudah dihitung. Tadi sudah dihitung. Tetap 41. Semuanya? Ada yang nyoba menghitung? Tadi kelompok lain sudah betul 40. Mungkin ada yang terhitung double. Jadi kelebihan satu. Coba saya lihat dulu. Bagian. Recollect. Pelan. Asal benar ya. Terus ini bagian supplier strip. Kenapa? Di sini sudah benar lima. Supplier berapa? Yang PT Jaya Tama. di daftar suppliernya. Supplier itu bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia-nya apa? Ini pakai bahasa supplier. Masuk. Ada dua. Terus? Customer pelanggan. Ada berapa itu? Nah. Berarti di sini diuliskan. Dua. Kartu persediaan sama dua? Cuma dua ya? Iya. Dua, Bu. Nah. Ini rata-rata tadi ternyata setiap kelompok masih belum memahami ya bagian jumlah transaksi. Kalian hitung BKK di PT Jaya Tama ada berapa? BKK-nya saja. Terus faktor aslinya ada berapa? Nota debitnya ada berapa? Itu tiga hal itu ya. terakhir kelompok PT. PD Mitra. PD Mitra. PD Mitra. PD Mitra. Sudah sama? Jumlah akunnya 40 ya? Oke. PD Mitra karena belum berbentuk PT ya. Masih PD Mitra. Hampir sama 41 akun. Oke. Lalu bagian termin. Bagaimana? Terlihat berbeda itu ya. Di PD Mitra tidak ada? Diskon ya? Langsung jatuh tempo saja. Terus supplier dan customer-nya sama? Sama. Sama jumlahnya tiga dan empat barang juga sama. Tapi yang dijual sama enggak? Tidak. Tidak. Ini menjual apa ini? Portrait Scenteline. Jenisnya apa? elektronik atau AC atau apa? Ada keterangannya enggak? Di kebijakan akuntansi awalnya. Nanti akunnya kalian ditanya saat di depan harus siap-siap. Jual beli apa? Ada keterangannya? Sepangka elektronik. Coba nanti dicari ya. Terus yang bagian dokumen transaksi. Ini masih keliru ya. Ini khusus untuk modul purchase. Jadi kalau 27 kan itu semua modul pakai transaksi yang ada itu. Cuma ini kita tujuan pembelajarannya masih modul purchase. Kalian cari yang BKK saja ada berapa. Faktur aslinya ada berapa, nolak didiknya ada berapa. Nanti hitung dulu. Nanti sambil presentasi yang di depan. Jelas ya? Oke. Bagaimana setelah saya koreksi hasilnya, sudah bisa memperbaiki? Oke, silahkan. Nanti bersiap sesuai dengan kesepakatan, urutan untuk presentasi yang pertama. Kemarin siapa yang presentasi pertama? Kemarin siapa yang presentasi pertama? Pepe? Semperlah. Ini ya, kemarin. Saya yakin kalian sudah siap nih. Biasanya satu kelompok itu butuh berapa menit untuk presentasi. Tergantung. Nanti kalau pertanyaan dari kelompok berikutnya sulit, mungkin lama jadinya. Kalian sudah menyiapkan pertanyaan juga ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berarti salah satu kelompok berikutnya. Iya, nanti kamu sebutkan perbedaannya itu. Iya, nanti kalian yang ada di UD Kebasan Jaya, tapi tidak ada di PT Cemerlang. Pastikan semuanya nanti aktif ya. Yang semangat, yang ceria. Cemerlang. Cemerlang. Semangat berapa, terus nota debit berapa, tiga jenis itu. Faktur juga enggak sembarang faktur. Asli ya, yang bukan copy. Ini yang modul itu dibelis, cuma angkanya saja pakai, gimana ditulis pengeluaran kas? Di jumlah transaksi angka. Di jumlah transaksi angka, di dokumen transaksi apa saja, itu yang ditulis. Misal BKK ada tiga kan, faktur satu, nota debit satu. Sama juga yang di sini. Tiga hal itu ditulis. Di belakangnya saja, itu dari semuanya. Gabungan semuanya. Dokumen transaksinya yang di sini. Tadi yang ada BKK, ini tulisan ini. Fakturnya juga yang asli ya, bukan yang copy. Jadi fakturnya copy apa? Jadi kamu tulis tiga hal BKK berapa, nota debit berapa, faktur asli berapa. Mau di belakangnya atau? Boleh di belakangnya, kalau enggak nyipuk. Ini udah siap sekali. Siap. Siap. Berarti kelompok kedua siap mengajukan ini ya, tanggapan ya. Ya, kita saksikan penyaji pertama kelompok. Semerlah ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sesuatu kita, ada bantun jadi kita buat cahaya. Belum, belum. Belum apa-apa, udah cakep. Belum tiga, puluh belak. Cahap. Memakan, puluh. Cahap. Kembali nih, kita dari PT Semerlang, kelompok nomor satu. Yeay, semangat. Silahkan. Volumenya lebih ditingkatkan ya. Yes, langsung. Kami disini akan mempresentasikan hasil dari kontok kami. Ini tidak benar-benar cuma. Kembali nih. Iya, ya. Semuanya? Tidak. Iya. Expressen. Ia. jenisnya diutik ke pasien daya itu ada 10 diutik ke pasien ada 10 diutik ke pasien 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 Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih. 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 lanjut yang pengen mencoba akun-akun ya bisa enggak mengoperasikannya pencet dulu terus di mana apa ini dua-dua tangan sama yang oh ini ini satu sini terus di oti ini ya ya sampai ini baru nanti terlepas nah oke angini terus siapa ini profila terus-terus nah oke lanjut yang ketemu lagi ayo yang enggak kelihatan bisa ngecek ke sebelah sini ayo temukan kata yang berkaitan dengan modul boleh silahkan yang enggak kelihatan bisa ke sebelah sini eh duduk mana apa yang ketemu kamu berarti klik disini pencet sini dua tangan kamu satu tangan sini sini terus kamu bawa ini ini disini ke atas sampai terus lepas durianya nah oke lanjut nah iset ini kejelian mata dan juga pemahaman ya tentang nah weh ada yang siksek ya weh mantap ketemu itu sip irsyat terus mungkin ada yang ke sisi kanan kiri ke atas ya naik ya ada yang ke bawah dari mana apa kalimat apa ini di dua-dua tangan ini untuk nekan di bagian E terus kamu naik ke atas jangan dilepas sampai airnya oke coba namanya Mbak Fitri Fitri oke ketua kelasnya coba ketua kelasnya ketemu apa oke jurnal Oke masih ada lagi ayo yang masih ada lagi ketemu udah semua ya oke ada satu dua tiga mbak Fitri yang lainnya nggak pengen nyoba mbak Fitri mbak Fitri mbak Fitri wih ya oke PPN income sip lagi ayo masih ada nggak udah semua oh iya udah semua ya oke ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan ya tepuk tangan buat yang tadi mencoba maju ya ini nanti saya sharingnya bisa dicoba di HP ya oke kita lanjutkan ke kelompok keempat ya silakan kelompok keempat ya bahas ya maju selamat menikmati 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 terakhir selamat menikmati terakhir sahabat terakhir secara terakhir 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir 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 Jaya Tama yang membuat jelis barang, Ketam Mali. Ketam Mali sama sambal, Ketam Jaya Tama, Kemarin 4 jam, di Ketamu, Kemarin 4 jam, kemudian 2. Kode pilih kursus. Ketam Jaya Tama, Ketam Jaya Tama, Faktor. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk proyek kalian juga nantinya silakan dikasih nama untuk analisisnya, nama anggota kelompok dikumpulkan ke meja di depan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya minta ada yang memberikan pendapatnya. Cerita saja kemarin bagaimana perasaannya mencari data bersama teman-temannya. Panik. Panik. Panik kenapa? Tapi ketemu kan ya kemarin ya untuk perusahaannya. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Senang, bagaimana kelompok ini? Kerja kelompok, kemudian baru pernah proyek seperti ini, bagaimana rasanya? Menganalisis dari beberapa perusahaan. Awalnya sedikit sulit, tapi setelah dicoba, ternyata tidak sesulit. Simple sebenarnya ya, akan dikerjakan bersama. Ada lagi yang mau menyatakan refleksinya, perasaannya. Tadi selama presentasi, kayaknya kan pada gimana gitu, banyak yang improve di pembukaannya atau bagaimana. Ada yang mau menyatakan? Kayaknya yang semangat banget tadi. Komunikatifnya tadi. Apaan tuh? Gimana tadi? Yang mempresentasikan? Senang nggak metode presentasi seperti itu? Senang, seru. Seru. Dia bebas, pakai albatas ini, nggak terlalu cantik juga. Nah, itu ya. Jadi, kalian lebih relax saat presentasi proyek kalian di depan ya. Itu untuk refleksinya. Kemudian, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang menganalisis kebijakan. Akuntansi. Dari berbagai perusahaan dagang. Tadi ada enam perusahaan yang sudah berhasil. Kalian, apa ya, bandingkan ya antara UD Kebasen Jaya dengan UD Kebasen Jaya. Ada PT apa saja? Semarang, Sakti, Jaya Tama, Cahaya, Buana, Mitra, ya. Ya, itu semua bisa menjadikan kalian berlatih gitu ya saat nantinya PKL ataupun berkarir ya di kantor. Kalian juga pekerjaannya menganalisis juga ya. Membuat sebuah proyek, kemudian mempresentasikan di depan pemimpin perusahaan kalian. Seperti itu. Jadi, latihan mulai dari di bangku SMK ini. Oke, sebenarnya ada permainan lagi ya, nanti bisa dicoba di rumah. Nah, sebelumnya untuk post-testnya juga saya share link-nya sebentar untuk post-testnya. Ya, silakan bisa mulai dibuka ya. Untuk post-testnya, kerjakan sesuai dengan yang sudah kalian pahami selama pembelajaran kompetensi dasar modul perces. Terima kasih. Yang sudah berhasil, siapa? Harus login akum butel maupun kamer HP. Yang puisis ya. Ini 11. Ini 11. Ini dia 5. Ini 5. Ini 17. Ini 18. Ini 11. Ini 18. Ini 101. Terima kasih. 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 Terima kasih.